Hai semua, balik lagi selesai di Temteh dan video ini khusus untuk bagi pemula yang ingin berinvestasi di kripto Nah, setelah dengan judul video, saya akan sharing kepada atau share kepada teman-teman bagaimana cara investasi di kripto ini Nah, caranya gampang banget Yang pertama, kita harus download aplikasinya itu ada Pintu, ada Indodax, kemudian ada Toko Crypto, Binance, dan Max Pro dan biasanya orang lebih banyak menggunakan Indodax, kemudian ada Binance juga Nah, tapi disini saya akan fokus ke satu aplikasinya saja, yaitu Indodax Nah, Indodax ini sebenarnya gampang banget sih digunakan karena memang fitur-fitur yang tersedia di dalam ini sangat-sangat familiar atau sangat-sangat gampang untuk digunakan oleh bagi, untuk pemula seperti itu Nah, yang pertama, kita harus buat akun disini kemudian habis buat akun, kita akan verifikasi melalui KTP kalau kita nggak ada KTP, ya coba ya menggunakan KTP orang tua seperti itu jika ingin berani gitu guys dan kemudian, pemilih rekening itu karena memang nanti kalau kita menarik saldo kita itu harus sesuai dengan KTP kita seperti itu, jangan beda Nah, yang ketiga, disini kita bisa isi saldo kemudian, disini ada kita klik funds kemudian, disini IDR kemudian, disini minimal Rp10.000 kita bisa investasi Rp10.000 dan disini ada beberapa metode ada virtual account, cash, electronic money, dan retail disini electronic money electronic money kemudian, disini ada OVO, GoPay, dan Kiris contohnya, saya pilih ini Kiris nah, jadi kita tinggal download oke, ini sesudah download maka akan tersimpan di perangkat dan kemudian kita bisa langsung bayar melalui QR Code ini seperti itu nah, sesudah biasanya ini beberapa di tiga aja sih saldo nya langsung masuk nanti saldo nya akan masuk di XX ini kemudian, kita pilih coin yang ingin dibeli seperti itu nah, jadi contohnya kita mau beli Shiba nih guys Shiba jadi Shiba ini kan USDT guys karena ini kan USDT dengan IDR itu berbeda sedangkan saldo kita itu IDR jadi, kita harus convert dulu atau beli dulu nah, kita harus beli dulu ini ya, USDT nya beli kemudian, contohnya kita ada saldo Rp1.000.000 nih guys tinggal klik 100% artinya kita beli semua dari saldo kita kemudian ini kan harganya Rp14.848 ya ini jadi kita berada di sini sedangkan harga jual itu sekarang di Rp14.849 nah, melalui contohnya kita beli langsung nih waktu mau beli langsung jadi kita 1% jadi kita nggak mau nunggu ya itu akan otomatis dibeli dan ada V nya juga karena ini tekernya itu sekitar atau V ketika mau beli langsung di sini itu 0.51 sedangkan kita antrian atau di sini nunggu untuk harganya turun jadi Rp14.848 maka kita bisa lihat di order terbuka di sini nah, nantinya sudah kita sudah kita beli nanti ada notifikasi dari Indodax kemudian kita akan di sini nanti ordernya nggak ada lagi kita bisa lihat di sini lagi ini dalam bentuk SDT di sini saldo nya kemudian setelah itu kita bisa beli langsung Shiba nya nah, ini Shiba kemudian di sini beli dan 11% kita beli semua Shiba dari USDT kita nah, bagaimana dengan VRA, IDR itu caranya gampang banget ini kita beli jadi di sini kita nggak perlu convert lagi ke USDT atau ke dolar di sini kita cukup menggunakan mata uang kita atau IDR kita di sini 100% kemudian silahkan dibeli nah, ini langsung dibeli jadi caranya memang gampang banget tadi saran saya ya bisa menggunakan Indodax ataupun Pinto juga guys jadi sampai di sini dulu yang bisa saya bagikan untuk hal ini semoga video bermanfaat dan semoga bisa membantu kepada teman-teman semua oh iya bagi teman-teman yang ingin ingin melihat coin coin apa yang berpotensi bisa kita lihat di sini karena saya akan biasanya sering update namun karena bear market atau market yang lagi nggak bagus nih guys jadi saya udah ini sih agak jarang gitu karena ada kesebutan juga guys jadi sampai di sini yang bisa saya bagikan dulu dan selamat menikmati guys